Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya Rida Sofya Tulkopipa NRP 1902-110-68 disini saya akan melanjutkan soka-sokaan di kes ketiga yaitu dermatitis dan tepatnya di penyakit dermatitis seboroid nah, sebelumnya saya juga sudah soka-sokaan di kes pertama dan juga di kes kedua yaitu P.T.S. persikolor jadi langsung aja kita next aja di kes ketiga ini sesuai yang di kasus bahwa di OVC-nya itu kan tertera bahwa ada tuan SN di usianya itu usianya 20 tahun kemudian punya keluhan utama ketumbingnya banyak gata serta rambutnya itu berninyak nah, setelah keluhan keluhan utama itu adalah keluhan yang menyebabkan si tuan SN ini berobat datang ke klinik nah, dilakukan anamnesis dan hasilnya itu bahwa terumanya tekit sekarangnya itu ketumbingnya banyak gata, rambut, berminyak ditambah sisi kekuningan di daerah alis mata nah, dari sini kita bisa analisis bahwa apa ya tadi kan ini di daerah rambut dan juga di daerah alis mata berarti ada kemungkinan bahwa si predileksi dari penyakit ini itu terjadi di daerah scalp dan juga di daerah alis mata atau wajah gitu itu adalah predileksi dari penyakit ini dan juga karena di sini tertera rambutnya itu berminyak maka ada kemungkinan penyakit ini predileksinya itu banyak di daerah-daerah yang memiliki kelenjar sebasaya atau kelenjar minyak seperti itu nah habis rps lanjut ke rpd rpd-nya itu keluhan hilang timbul terutama musim kemarau dan menghadapi ujian serta stres jelas ya dengan saat musim kemarau kan cuahnya itu terik sekali karena terik otomatis keringat banyak yang keluar dan produksi sebum juga meningkat ditambah juga ujian serta stres nah stres ini bisa mempengaruhi imun tentunya imun bisa turun gitu karena stres nah dari sana stres musim kemarau ini bisa jadi predisposisi atau penyebab dari penyakit yang didedita oleh Tuhan SN tentunya rpd setelah itu lanjut ke rpk dinyatakan bahwa tidak ada anggota keluarga yang sakit serupa artinya penyakit ini itu bukan penyakit yang menular gitu atau penyakit yang penyakit yang tidak diturunkan gitu ya setelah itu rp sos bahwa Tuhan SN adalah mahasiswa PTN kenapa sih mahasiswa PTN bisa gitu ya karena memang mungkin cenderung memiliki tingkat stres yang cukup tinggi sehingga mengganggu imun tentunya dari mengganggu imun ini kan bisa menjadi predisposisi dari penyakit yang iader kita dari rps rpd rpk rp sos dari anamnesis yang telah dilakukan maka akan timbul beberapa macam hypotesis yang memungkinkan penyakit yang dendirita oleh Tuhan SN maksudnya yang pertama ada dermatitis seboroi kemudian eh mohon maaf ini kepingcet eh enggak deh dermatitis seboroi kemudian tineakapitis sebobsoriasis dan dermatitis kontak iritan nah dari sini kita akan tahu nih kenapa sih kok bisa di apa ya kok bisa dermatitis seboroi ini poin-poin yang ada di hipotesis ini bisa masuk ke hipotesis gitu ya tentunya kan dermatitis seboroi ini karena memang predileksi yang sesuai karena kan si DS ini biasanya terjadi di scalp atau di kulit kepala kemudian di wajah juga kemudian etiologinya juga karena meningkatnya aktivitas sebahasa minyak gitu ya kemudian faktor imun yang turun dan dan biasanya muncul saat musim kemarau kemudian karena badannya lembab akibat keringat atau stres dan jenis kelamin pria yang lebih baik beraktifitas nah ini memungkinkan memungkinkan ini adalah dermatitis seboroi nanti bisa dilakukan periksaan penunjang untuk meyakinkan gitu dan menyingkirkan hipotesis-hipotesis yang lain kemudian sebab tineakapitis tineakapitis ini predileksinya itu hampir sama gitu ya ada di scalp keluhan tambahannya juga sama musim kemarau karena panas kemudian badan yang lembab karena keringat dan evolensensi juga sama sekuama dan terasa gatal kemudian sebab psoriasis nah sebab psoriasis ini sebenarnya gabungan antara bukan gabungan sih kayak perkembangan kayak dermatitis seboroi yang mengalami kronis yang kayak mirip-mirip psoriasis gitu dan etiologi juga hampir sama sih stres kemudian epidemiologi juga karena usia yang dewasa discalab dan evolensensi itu kan skuama dan papula miliar dan timbul gatal kemudian DKI nah si DKI ini dermatitis kontak iritan ini ada kemungkinan nih di kulit kepalanya juga mungkin dia iritasi karena sampo yang dipakai atau kan dia di alis mata ada kemungkinan karena pencuci wajah jadi bisa ada bahan iritan yang terkandung dalam produk perawatan yang digunakan gitu jadi bisa menyebabkan iritasi intinya seperti itu nanti kita lihat nah setelah kita menekan beberapa hipotesis tentunya kan hipotesis-hipotesis yang lain itu harus disingkirkan nah dilakukanlah beberapa pemeriksaan yang pertama pemeriksaan fisik keadaan umum sakit ringan artinya ya pasien masih bisa melakukan aktivitas walaupun memang aktivitasnya sedikit terganggu karena penyakit ini kesedarannya komposmetis artinya masih sadar sepenuhnya terlihat dari tanya jawab saat dianamnesis kemudian pemeriksaan tanda vital itu normal ya sesuai dengan data yang saya catat disini kemudian pemeriksaan kepala normal sepal rambut tidak boleh dicabut artinya tidak ada malnutrisi dan itu normal kemudian mata konjunktif anemis tidak ada selera eterik juga tidak artinya pasien tidak anemia dan tidak ada kelainan hati PHT normal deviasi septum tidak ada parihiviramis tidak ada normal lehernya tidak terapai pembesaran KGB dan artinya apa ya tidak ada inflamasi di daerah leher kemudian toraksnya jantung paruhnya itu dalam batas normal abdomennya datar bisi ususnya terdengar normal dan tidak ada yang ditekan eksemitasnya akra hangat edema tidak dan kuku tidak ada kelainan artinya ya berarti seluruh berarti hasil dari pemeriksaan fisis dari seluruh status generalisnya ini dalam keadaan normal kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik status generalis juga dilakukan pemeriksaan dermatologi ini penting sekali di pemeriksaan dermatologi ini kan predileksinya itu ini kepala dan alis mata dengan effloresensinya itu makula eritematosa ditutupi papula-papula milia berbatas titik tegas dan skuama halus kekuningan berminyak artinya apa ya si papula eh si makula eritematosa ini sesuai dengan effloresensi hidematitis seboroi dan psoriasis gitu kayak punya effloresensi yang sama yaitu makula eritematosa di DS dan di psoriasis dan juga papula-papula miliar berbatas tidak tegas nah ini di DS dan juga di tineakapitis seperti ini kemudian skuama halus sekuningan dan skuama halus sekuningan ini di DS dan di tineakapitis juga agak mirip mirip nah karena iya untuk meyakinkan maka perlu adanya pemeriksaan penunjang nah di pemeriksaan penunjang ini dilakukan pemeriksaan KOH karena mungkin ada kemungkinan dia disebabkan oleh jamur juga nah KOH ini menggunakan preparat kulit kepala jadi menggunakan preparat kulit kepala ditambah KOH 10% terus ditambah tinta parkour blue black dan ditemukan yesel lebih dari 10 perlapang pandang dengan pembesaran 1000 kali nah ternyata terlihat pitirosporum oval sebenarnya pitirosporum oval ini adalah floran normal tetapi karena mungkin lingkungan yang baik lingkungan yang nyaman untuk tumbuh berkembang maka dia jadi patogen gitu untuk kulit dan hasilnya juga tidak ditemukan elemen jamur dermatofitosis artinya dia tidak dia bukan karena jamur dermatofitosis karena jamur dermatofitosis ini adalah jamur yang mencerna keratin gitu ya kemudian apa ya nah dari sini dari pemeriksaan menunjang yang poin pertama ini tinea kapitis ini bisa dihilangkan kenapa karena tinea kapitis ini adalah penyakit akibat dari jamur dermatofitosis kan jamur dermatofitosis yang paling khas itu ada tiga ada mikrosporum kemudian tricopito dan epidermopiton sedangkan di sini kan dia karena pitrosporum ovale salah satunya gitu ya karena memang DS ini dia merupakan penyakit yang multifaktor kayak gitu jadi tinea kapitis disingkirkan karena memang dia adalah penyakit karena infeksi jamur superficial kronik jamur dermatofitosis gitu maka disingkirkan dan juga pitrosporum ovale ini merupakan kecenderungan dari yakin dermatofitosis seboreta ini menguatkan hipotesis yang pertama nah dilihat juga hasil histopatologisnya tampak tadaran spesifik yaitu hiperkratosis parakratosis akantosis aksentuasi retridge spongiosis vokal nah ini dari histopatologis ini cenderung mengarah pada dermatofitis seboreta seperti itu nah dari sana dari fisik dermatofitosis peninjungan maka maka kita bisa singkirkan nih beberapa hipotesis yang pertama singkirkan tindak kapitis kan sudah tadi ya karena dia itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur dermatofitosis sebuah psoriasis juga disingkirkan karena dia itu lebih gimana ya psoriasis kayak lebih karena genetik gitu kemudian ketiga dermatofitis kontak iritan ini disingkirkan juga karena memang nge apa ya dia gak ada gak ada pitilis apa namanya tuh apa ya namanya tuh kalau DKI kan biasanya karena iritasi-iritasi sampo ataupun penggunaan apa ya penggunaan barang kayak sampo ataupun pecucu wajah tapi kan disini dia karena produksi minyak yang berlebih ditambah juga karena ada jamur malasezium yaitu pitilis poro maka si tiga poin hipotesis yang di bawah itu disingkirkan maka ditegakkanlah diagnosis yaitu dermatitis seboroid setelah itu maka dilakukan pendata laksanaan secara farmakologis dan non-farmakologis nah jadi yang farmakologisnya itu diberikan obat sistemik yaitu loratadin dengan tablet 1x10mg nah ini tuh dosis ini tuh diberikan untuk anak usia lebih dari 12 tahun gitu sedangkan yang kurang dari 12 tahun itu 5mg 1x5mg nah loratadin ini merupakan obat anti-histamin seperti itu kemudian topikalnya diberikan obat krim hidrokortison 2,5% nah ini tuh krim hidrokortison ini sebagai obat anti-histamin dan juga selain krim hidrokortison diberikan sampot selenium sulfida sebagai anti-mikotik atau anti-jamur dimana kan dia disebutkan oleh malasazia nih jarus malasazia tentunya untuk memperlambat kematian sel dan juga untuk mengatasi dandruff ataupun ketombe kayak gitu sampot selenium sulfida lanjut ke non-farmakologi di non-farmakologinya itu untuk menghindari makanan berlemak dan stres emasional kemudian dilakukan harus keramas secara teratur gitu ya kemudian menghancurkan pasien untuk menghindari makanan berlemak tentunya dan stres karena makanan keramas secara teratur kemudian informasi penyakit pencegahan dan pengobatan tentu harus diberikan edukasi agar keluhan itu tidak timbul atau semakin memburuk gitu kemudian kontrol seminggu kemudian untuk menilai hasil dari pengobatan nah itu adalah OVC dari case 3 dermatitis seboroi kita lanjut ke basic science dan clinical science nah karena kita tadi sudah menyinggung tentang rambut gitu ya karena memang ini predileksinya di kulit kepala di alis mata gitu ya berarti ini berhubungan dengan adnexa kulit atau aksesoris kulit itu kan kulit itu tidak cuma kulit doang pasti ada adnexa atau aksesoris seperti kuku kulit dan juga kelenjar-kelenjar dan lain sebagainya dan juga ini tuh berhubungan dengan hypersensitivitas juga dan nanti dan saya juga akan jelasin clinical science dari dermatitis seboroi oke jadikan next ya nah di basic science adnexa kulit ini ada rambut rambut ini kan ada lanugo velus dan terminal lanugo ini adalah rambut yang mengelilingi tubuh jangin saat dalam jangin itu masih lanugo nah lanugo itu saat lahir sebelum lahir terpat-terpatnya dia itu akan berubah seperti pada alis pada alis patah bulu mata di genital dan kemudian di kulit kepala si rambut yang ada di kepala itu akan berubah jadi rambut terminal karena lebih berpigmen kayak lebih berwarna hitam seperti itu dan sedangkan rambut-rambut yang ada di seluruh tubuh sisanya contohnya di punggu di dada dan di di tubuh-tubuh kita gitu ya tepatnya itu dinamakan dengan velus nah itu adalah alis patah kulit kemudian fase tumbuh rambut di fase tumbuh rambut ini ada tiga ada anagen yaitu fase pertumbuhan rambut kemudian ada katagen dan ada telogen yang mana katagen ini adalah fase pertumbuhan rambut sekitar berapa lama ya tiga tahun tiga tahun kemudian sebentar sedangkan sedangkan katagen itu adalah inovulasi sekitar 10% itu tiga mingguan dan telogen itu pas istirahat sekitar tiga bulanan seperti itu kemudian selain rambut ada kelenjar-kelenjar yaitu kelenjar sebasea yang mana kelenjar sebasea ini mensekresikan sebum dan yaitu bermuara ke kulit-kulit yang merambut kemudian ada kelenjar sudorifera kelenjar keringat ada kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin perbedaan ada di ekrin-apokrin kalau ekrin kan itu kelenjarnya itu lebih lebih apa ya kayak sekitar itu lebih encer kalau apokrin lebih kental dan apokrin ini biasanya di daerah-daerah genital dan aksila biasanya kemudian kalau ekrin ini keperbukaan kulit kalau apokrin ini di folikel-folikel rambut keluarnya dan biasanya apokrin ini keluar ketika pubertas kalau ekrin kan memang karena fokus di fisiologi tubuh sebagai temoregulasi juga nah selain itu selain kelenjar-kelenjar lanjut ke kuku yang mana kuku ini kan merupakan lempengan se-epidemis yang padat keras yang membentuk penutup bening dan solid pada punggung permukaan distal jari gitu ya disini eh maaf jadi kan aduh maaf maaf nah jadi kan disini kuku ini kan punya fungsi-fungsi yaitu melindungi ujung jari memberikan persepsi sentuhan untuk menggaruh kulit untuk memiliki fungsi estetika dan untuk memegang benda kecil tentunya nah itu adalah fungsi dari kuku oke kita lanjut ke selain itu sebenarnya ada sih perbedaan kulit tipis kulit tebal tapi kan itu bukan agenik saya kita lanjut ke basic science dari hipersensitivitas disini saya membedakan karena memang sudah ada basic science nya ada hipersensitivitas tipe 1 tipe 2 tipe 3 dan tipe 4 nih apa sih perbedaan dari setiap tipe tersebut jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih hipersensitivitas itu jadi kan hipersensitivitas itu sebenarnya reaksi imun yang menemukan cedera jaringan artinya ya hipersensitivitas gitu reaksi imun yang menemukan cedera jaringan gitu pada keadaan normal reaksi membasmi organisme penyebab infeksi terkendali dan mencapai keseimbangan pada reaksi yang menyebabkan jejas pada jaringan ketika reaksi sebut cukup tidak terkenal dan tidak dapat tepat sesaran maka jaringan maka yang sebut bukan malah memberikan manfaat tetapi dapat menyebabkan penyakit gitu jadi ada berbagai macam ya lanjut ya jadi kan tadi tipe 1 ini tipe 1 tipe 2 dan tipe 3 ini ada kesamaan karena antibody mediated immunity karena disebabkan oleh antibody kan kalau tipe 4 ini cell mediated immunity nah jadi yang pertama tipe 1 tipe 1 ini disebut dengan hipersensitivitas cepat dan juga dia itu ada 2 fase fase sensitisasi ini ini tuh kayak paparan pertama gitu ya paparan primer dan kedua ada fase elicitasi atau pajanan ulang antigen kemudian disini juga antibody nya itu antibody nya itu IgE IgE kemudian fase respons juga dalam hitungan menit reaksi alergi dan biasanya penyakit apa ya kelahiran prototipnya itu biasanya itu ada asma alergik dan rinitis nah itu tipe 1 secara singkatnya itu seperti itu dan itu hipersensitivitas tipe 2 ini tuh disebut dengan citotoxic hipersensitivity dia itu kan dibediasi oleh antibody yang mana apa ya ini diperantarai oleh antibody IgE dan IgM yang ditujukan kepada antigen sesaran pada permukaan cell gitu ya seperti itu dan intermediate gitu ya segera body cells directly attacked by antibody ya jadi si sel-sel tubuh ini langsung diserang oleh antibody dan penyakit prototip itu biasanya itu penyakit rheumatic heart disease kemudian autoimun dan hemolytic amin anemia dan sel yang berperan disini itu adalah sel phagocyt dan natural killer nah setelah hipersensitivitas tipe 2 kita lanjut ke hipersensitivitas tipe 3 jadi disini saya tuh kayak jelasin inti-intinya aja gitu ya kalau hipersensitivitas tipe 3 ini disebut dengan apa ya complex immune mediated gitu dan ini tuh sama antibody-nya itu IgG intermediate complex accumulation and destruction dan biasanya penyakit klien prototipnya itu adalah rheumatoid atritis post-terreptococcal dan glomerulonefritis jadi dan biasanya komponen utamanya komplek imunnya itu kan tadi IgE dan IgM dan komponen lalu itu C3A C4A dan C5A seperti itu jadi kan intinya sebenarnya tipe 3 ini dia itu adalah komplek imun komplek imun kan antigen-antibody ya kayak berpasang gitu yang dibentuk di dalam sirkulasi yang dapat mengendap artinya dia itu mengendap di dalam sirkulasi diikuti oleh aktivitas komplemen yang tadi saya sebutkan C5A C3A gitu dan peradangan akut dan ini bisa terjadi diskurasi beberapa reaksi di jaringan seperti itu kemudian di tipe 4 ini dia ini lambat ya hipersensitif lambat dan diperantarai oleh sel T T helper cell kemudian responsennya itu lambat sekitar 48 sampai 72 jam kemudian sel mediatis totoxity biasanya itu transplant addiction kontak dermatitis nah penyebab utamanya ini adalah autoimunitas dan respon yang berlebihan terhadap antigen lingkungan dan biasanya kerusakan ini disebabkan oleh inflamasi yang dicetuskan gitu yang oleh sitokin yang dihasilkan oleh sel T HD 4 plus atau oleh pembunuhan sel inang kayak gitu nah itu adalah perbedaan dari setiap tipe tipe tipe-tipe 1 sampai 4 dari hypersensitifitas itu basic science-nya kita next ke clinical science dari dermatitis seboroid nah kan sebenarnya tadi kan udah saya sebutin juga di OVC sedikit tentang dermatitis seboroid tersendiri di dalam pengertian yang tadi saya sebutkan kan disini ada populus kuamosa dengan prediklexi dari kanjah seboroid sebetulnya si ya dermatitis serboroid ini multifaktor gitu etiologinya enggak aja karena kanjah seboroid aja gitu etiologinya itu masih belum jelas gitu ya jadi ini tuh adalah kelainan kulit dengan dengan bentuk LSC-nya populus kuamos kronis dan biasanya itu dihubungkan sama peningkatan produksi sebum dan follicle yang kayak sebastia baik di wajah ataupun di leher etiologinya ya multifaktor diantainya itu sebum lebih dan jambul malas sezia kemudian epidemiologinya itu lebih ceturung terjadi di laki-laki stress dan imun yang turun gitu kemudian klasifikasi ini bisa terjadi di seboroid kepala seboroid wajah maupun seboroid badan dan lipetan tubuh gejala klinisnya gambaran khasnya itu ketombe awal ditemukan dandruff kemudian sekuama kekuningan berbinya editematosa kemerahan kadang disertai gata dan terdapat papula batas tidak tegas gitu ya nah si dandruff itu biasanya dianggap sebagai bentuk klinis ringan dari DS karena ditandai dengan jadi dandruff ini adalah serpihan kulit yang lepas gitu yang berwarna putih dan kering dan selain itu sekuama yang berlebihan pada kulit kepala itu sering ditandai dengan rasa gatal dan kadang-kadang didapatkan inflamasi ringan kayak gitu nah selanjutnya setelah gejala klinis ke histopathologis di histopathologis ini saat lesinya itu akut dan subakut itu kelihatan si apa ya dermatitis seboroid akut dan subakut ini kelihatan ada sebaran ionfiltrat limfosit dan juga histiocit peripaskuler kemudian ada spongiosis itu spongiosis dan juga akantosis volikular luging ortokrotosis parakrotosis dan terlihat juga di bawah mikroskop ada neutrophil pada stratum corneum kemudian pemiksa histopologi saat sudah kronik itu terjadi dilatasi kapiler dan vena pada fleksus superficial ditambah juga gambaran-gambaran yang tadi diakut subakut itu masih ada di kronik dan lesinya itu mirip dengan bentuk psoriasis makanya disebut dengan lesi pada kalau mirip psoriasi form seperti next kita ke diagnosis diagnosinya itu kan anamnesis biasanya kalau anamnesis kan pasien itu akan mengeluhkan dengan banyaknya ketombe rasa gatal dan rambut yang berminyak kemudian pemeriksaan fisik menentukan indeks mitosis pada kue kepala yang berketombe tanda diagnostik yang paling penting itu adalah shoulder parakratosis kemudian setelah pemeriksaan fisik dilakukan pemeriksaan penunjang pemeriksaan KOH untuk melihat jamur dan ternyata ditemukan piteriasi piterios form ovale terus diagnosis banding tadi kan sudah sebutin juga alas-alasannya psoriasis dermatitis atopik teneokapitis dan DKI tata laksananya itu farmakologinya sudah tadi loratadine loratadine kemudian loratadine wasistemicnya sebagai obat anti-histamin dan juga sampo selenium solvida sebagai obat topikal yang mana sampo ini sebagai obat anti-malasezia anti-ketombe gitu ya kayak sampo anti-ketombe kemudian dikasih krim hidrokortison sebagai anti-inflamasi gitu karena kenapa dikasih anti-inflamasi karena kan emang terjadi inflamasi karena akibat metabolit dari si jamur piteriosor ovale maka harus dikasih maka harus dihentikan si inflamasinya dengan menggunakan krim hidrokortison setelah itu non-farmakologinya kan sudah sesuai dengan yang sama dengan yang di OVC kayak gitu nah jadi secara farmakologinya itu obat-obatan yang tadi disebutkan ini jadi secara farmakologi kan obat sistemiknya itu ada ada apa sih hidrokortison salah satunya krim hidrokortison 2,5% kan ada kortison artinya ini adalah obat golongan kortikosteroid topikal yang mana ini adalah agonis hormon steroid yang dimana cara kerjanya itu dia itu menghambat fosfolipase A2 lipase dan menghambat pelepasan asam arakidonat gitu kan asam arakidonat kan menyebabkan inflamasi gitu ya menyebabkan inflamasi tentunya harus dihambat nih pebetukan asam arakidonat nya lewat ini gitu menghambat intinya sih si obat ini itu menghambat fosfolipase A2 dan menghambat pelepasan asam arakidonat seperti itu tapi ada efek sampingnya yaitu menekan sumbu hipofesi adrenal gitu kemudian ada sampo selenium solvida ini tuh obat topikal sampo dengan dosis yang disebutkan yang mana cara kerjanya itu memperlambat proses pertumbuhan jamur efek sitostatik yaitu mengurangi produksi keratinosit dan fungsi utama itu ya antifungi gitu jadi membasmi fungi-fungi membasmi pertumbuhan jamur menekan pertumbuhan jamur kemudian loratadine nah loratadine ini sebenarnya adalah non sedatif anti histamin jadi ya dia itu menghambat histamin karena kan histamin ini menyebabkan gatal menyebabkan inflamasi loratadine ini ya difungsikan untuk menghambat histamin di reseptor H1 tepatnya sehingga histamin tidak menuduki reseptornya kayak gitu ya ini tuh obat ini tuh meredakan gejala alergi seperti eritem pruritus seperti itu ya itu adalah itu adalah farmakologi dari inti obat-obatan yang dipakai untuk dermatitis seboroi setelah kita bahas clinical science dan basic science kita next ke patopisiologi dari dermatitis oke kita lanjut ya nah jadi patopisiologinya itu kan dimulai dari etiologinya unknown yang diketahui artinya ya karena dia itu gak ada penyebab utama gitu jadi satu faktor satu faktor itu kayak bergabung saling mendukung dan jadi faktor predisposisi yang menyebabkan dan mendukung dan apa ya kayak jamur jamur si peteris form ovale genus malasezium ini dia kan sebenarnya flora normal karena memang didukung oleh cuaca yang panas lembab berkeringat kemudian ditambah stress nah itu akan menyebabkan pertumbuhan jamurnya itu menjadi berkembang pesat nah dari sini oke kita tarik ada dua garis ada dua bagian kanan dan kiri kita lihat ke kanannya dulu musim kemarau artinya kalau musim kemarau kan cuacanya itu terik banget nah suhu tubuhnya itu 37 derajat celcius nah ini dari sana itu merangsang termoreseptor dan merangsang hipotalamus untuk mengeksikan kelanjar keringat dan keringat itu kan keluar gitu kan biasa ya kalau termoregulasi keringat ini jadi keringat keluar karena ada fasodilatasi gitu biar darah-darah darah-darah ke daerah kulit yang menyebabkan ya keringat itu pengen keluar dan keringat keluar artinya si kulit keluar itu jadi lembab lembab ya setelah itu kita ke kiri ada stress stress ini kan merangsang hipotalamus dan merangsang korteks adrenal nah di korteks adrenal ini hormon-hormon di korteks adrenal ini aktif ada hormon kortisol androgen dan epinephrine nah kortisol ini menyebabkan anti-implamasi imunosuppressor dan metabolisme lemak ini menjadi tinggi gitu itu kortisol kemudian untuk hormon androgennya di hidrotestosterone aktif kemudian ikatan pada reseptor di hidroepiandrosterone kemudian terjadi stimulasi kelanjansi basea yang menyebabkan produksi minyak atau sebumnya itu meningkat dan juga hormon epinephrine yang menyebabkan peaktifan pelepasan glukosa dan lemak yang menyebabkan peningkatan lipolisis lipolisis itu kan pemecahan lemak kalau lemak berarti kan aktivitas kelanjansi basea juga meningkat yang menyebabkan kulit ini berminyak atau produksi sebum meningkat nah dari sana dari produksi sebum meningkat berminyak lembab nah ini itu beberapa faktor yang mendukung menyebabkan pitrosum ovale ini mengalami pertumbuhan perkembang biakan yang sangat pesat dari sana dari sana kita lihat ke kiri dulu ya ke kiri dulu ini ketika jamur ini kan berkembang biak apa sih istilahnya itu si enzim-enzimnya atau metabolisme dari jamur ini kan dia istilahnya itu merangsang mekanisme inflamasinya itu aktif gitu dimulai dari APC si selangrahansi itu aktif nah si APC ini merangsang metabolisme asam arakidonat nah dari sana dari metabolisme asam arakidonat ini mengaktifkan prostaglandin itu untuk aktif dimana si PG ini akan menyebabkan seperti biasa yang pasudilatasi menyebabkan eritema dan juga permeabilitas paskulernya meningkat menyebabkan ekskulasi plasma kemudian edema intraseluler terjadi spongiosis yaitu kayak cairan di antara sel-sel seratung spinosum dan juga inflamasi nah nanti untuk obat-obatannya nanti saya sebutkan di akhir juga nah ke atas lagi selain metabolisme asam arakidonat aktif juga mengaktifkan TL per 0 TL per 2 yang mengaktifkan sitokin yang mana sitokin ini akan mengaktifkan interleukin 4 kemudian IG sebagai antigen menyebabkan ini IG antigen kemudian sel masih itu bergranulasi menghasilkan histamine dan menyebabkan gatal selain itu sitokin mengaktifkan ground factor kayak meningkat gitu menyebabkan berbagai hal gitu kayak menyebabkan berbagai berbagai apa ya kayak kalau di pemeriksaan histopatologis itu akan muncul kelihatan hyperkratosis akantosis dan aksentuasi retridge nah ini tuh kalau hyperkratosis artinya si stratum corneum ini ke permukaan dan lepas karena memang terjadi pergantian yang terus-menerus kayak hyperkratosis kayak iya kemudian ya terjadilah kelihatan sekuamanya tuh halus nah oke kita ke atas lagi tadi kan apexnya aktif sebumnya juga jadi makin banyak kan tadi nah sebum ini kan merupakan gabungan antara triglycerin dan ester kemudian selanjutnya itu diglycerina monoglycerin dan asam lemak nah ini tuh akan menstimulasi deskuamasi medif dandruff yang tadi kan dandruff kemudian fungsi sawar kulitnya fungsi sawar kulitnya itu menurun yang menyebabkan ya warna sekuamanya tuh jadi kekuningan nah dari sana oke kita lihat secara farmakologi tadi di sebelah kiri nah hidrokortison tadi kan sebagai anti-inflamasi tentunya untuk menghindari menghindari itu menghindari inflamasi terjadi maka diberikan obat hidrokortison yang mana hidrokortison ini merupakan kortikosteroid topikal gitu untuk obat anti-inflamasi ya kan ya betul kayak gitu kalau gak salah ya terus loratadine loratadine juga sebagai obat anti-histamine mencegah gatal kemudian ada sampo selanium soviet untuk mencegah ada yang ketombe dan juga dia apa ya istilahnya tuh lupa yaudah sih tadi udah dijelasin juga kan di pharmacology yang di basic science eh di clinical science pharmacology kayak gitu oke kita ulang lagi kan tadi hidrokortison sebagai obat kortikosteroid topikal dia itu kan mengobati radam kulit yang tidak disebabkan oleh infeksi jadi dia itu sebenarnya menekan gejala dari reaksi penyakit ini namun tidak menyembuhkan sebenarnya cuman kayak menekan gejala jangan sampai terjadi inflamasi yang terus-menerus gitu kan nah jadi menghambat inflamasi gitu kayak jangan sampai terjadi eritem jangan sampai terjadi gatal-gatal kayak gitu kemudian di yang tengah ini adalah loratadine tablet 1x10mg yang mana ini tuh sebenarnya kelompok obat non-sedatif anti-histamine reseptor khas 1 generasi kedua dia itu antagonis dari histamine dan tidak menimbulkan efek mengantuk nah nah jadi jadi efek anti-histamine nya itu dengan cara menghambat konstruksi otot polos usus dan bronkus yang menyebabkan pencegahan meningkatnya permeabilitas kapilar dan edema serta ereksi-ereksi alergi lain gitu kayak disini kan gatal kemudian sampo selenium solvida yang mana sampo selenium solvida ini adalah obat anti-fungi obat otopikal campuran dari selenium kan dari solvida sesuai dengan namanya kemudian ini tuh obat yang aktif untuk mengobati penyakit karena fiturus ovale genus malasezia gitu kan untuk menghambat memperlambat proses pertemuan jamur dan juga mekanismenya itu memiliki efek sitostatik terhadap se-epidermis untuk mengurangi produksi dari corneosid corneosid ini adalah keratinosit yang mengalami kornifikasi kayak gitu ya intinya seperti itu sih jadi sampo ini tuh untuk mengobati ketombe infeksi kulit pada kulit kepala dan juga selain pada DS juga bisa dipakai untuk deniapresikolor gitu ya intinya seperti itu sih untuk patah fisiologi dari Dermatitis sebarat oke teman oke sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati